Dilan Dia adalah Dilanku tahun 1990 Karya Fidibai Bagian ke-12, Aku Sakit Aku sakit, mungkin karena kecapean Gak tahulah dokter bilang begitu Jangan berdebat, nanti jadi malah tambah sakit Udah, percaya aja Oleh dokter, aku disuruh istirahat selama 3 hari di rumah Dan itu artinya aku tidak akan sekolah selama hari itu Di hari kedua, aku sakit Beberapa kawan lamaku pada datang ke rumah untuk menjengukku Nandan juga ikut, ketemu mereka di ruang tamu Karena aku masih bisa berjalan Sakitku tidak parah-parah amat Satu-satu dari mereka menyalamiku dan mengucapkan doa kesembuhan Mereka membawa buah-buahan Nandan diam terus Cuma bilang cepat sembuh Sepertinya ada banyak yang ingin dia omongin Terutama ngebahas peristiwa yang terjadi di Jakarta Hanya waktunya saja yang belum tepat Mengingat akunya juga lagi sakit Dan banyak orang Di ruang tamu, aku duduk di bagian ujung kiri sopa panjang Rani duduk di sampingku Gali duduk di samping Rani di ujung kanan sopa itu Nandan duduk di kursi lainnya yang ada di dekat Gali Tatang berbagi duduk dengan Ravi di kursi yang beda Sebagian lainnya pada di luar Saling cengkerama sambil memberi semangat kepada kawan-kawannya Yang pada ngambilin jambur batu Orang yang datang semuanya di kelas 2 biologi 3 Kalau dulu sudah ada handphone Pasti sudah kukirim panggilan SMS Hanya ingin tahu di mana dirinya Mudah-mudahan dia sehat Terserah dia mau bilang apa Pokoknya aku rindu Vati di mana? Aku tanya Rani Itu di luar Pat, aku berusaha manggil Vati Vati dipanggil Tatang teriak Vati datang Iya, aku senyum kepadanya Seolah-olah bagiku dia adalah wakil dari dinari Sini, kataku Sini, Wat Kata Rani sambil bergeser untuk membagi tempat duduk dengan Vati Lalu Vati duduk secukupnya di antara Rani dan Gali Ada apa? Tanya Vati memandangku Enggak, disini aja jawabku Itu anak-anak lagi ngambilin jambur, kata Vati Hehe, gak apa-apa, kataku Kamu mau? Sudah Kalau mau lagi ambil aja Apa? Masih kecil-kecil Haha, aku ketawa Bro dakma didahar weda Du'afa jawab Vati Artinya itu Meskipun jamunya pada masih kecil Anak-anak sih tetap aja dimakan Dasar du'afa Haha, ini kan ada buah-buahan Kataku Menunjuk buah-buahan yang mereka bawa Gak boleh, itu untuk kamu Kata Vati Bersamaan dengan itu Si bibi datang bawa minuman dan kue Gantinya kue aja, kataku Baru dak, kue Teriak wati kepada orang-orang yang ada di luar Artinya anak-anak kue nih, mau gak? Aku ketawa oleh bicaranya yang khas Sambil menikmati makanan Kami ngobrol sana-sini Seperti kemenyakan anak remaja Kalau sedang pada ngumpul Kami juga membahas soal perseni Pekan olahraga dan seni Yang akan diselenggarakan Di sekolah beberapa bulan lagi Tak lama kemudian Telepon rumah berdering Yang ngangkat si bibi Kemudian dia mendekat dan bilang itu Telepon dari Benny Si bibi pasti gitu Kalau ada telepon untukku Dia pasti menyampaikannya Dengan cara berbisi ke kuping Seperti orang yang mau ngasih Informasi ya Ya itu sudah menjadi kebiasaannya Bilang aja lagi tidur Kataku Iya jawab si bibi Sambil kemudian dia pergi Aku yakin Selama aku sakit Sebagian kawan-kawanku Di sekolah ada yang ngebahas Peristiwa di Jakarta Entah dari sudut pandang apa Mereka berpendapat Tak bisa kehentikan Jika bedita itu beredar Mungkin juga sudah sampai ke Dilan Aku gak tahu Aku belum bertemu Dilan Sejak pulang dari Jakarta Kalau benar kabar itu sudah sampai Otomatis dengan itu Dilan akan tahu bahwa Ternyata aku sudah punya pacar di Jakarta Aku tak akan bisa lagi memantahnya Aku cuma bisa pasrah Terserah Dilan mau gimana kepadaku Mungkin menjawab dan aku tidak tahu harus gimana Telepon berdering lagi Yang angkat si bibi Dia bilang setelah mendekat kepadaku dan berbisik Bahwa itu telepon dari Dilan Oh bentar Kataku kepada kawan-kawanku Sambil bergegas untuk beranjak dari dudukku Aku langsung kesana Ke ruang tengah untuk menerima telepon dari Dilan Entah bagaimana Tanganku saat itu agak sedikit gemetan Bisa karena rindu Bisa karena bersangkutan Tantau dengan Dilan yang ku anggap sudah tahu Bahwa aku punya pacar di Jakarta Entahlah Halo Kusapa dia Kamu sakit Tanya Dilan Langsung tanpa basa-basi Eh Iya Jawabku Sedikit sudah mau pulih Pian bilang Oh iya Kamu di mana Kenapa Dia balik nanya Kenapa apa Sakit kenapa Sakit biasa Jawabku Kata dokter kecapean Aku bicara dalam bimbang Kalau anak khawatir Dilan sudah berubah sikap kepadaku Setelah dia tahu Aku pacaran dengan Benny Aku harusnya ikut Ikut kemana Kemarin Katanya Ke Jakarta Kenapa Dia tahu Aku nyesel gak ikut Kenapa Aku tanya Makan berdua denganmu Dan Nopi di Jakarta Terus didatangi oleh orang Aku makin yakin Dilan sudah tahu Peristiwa di Jakarta He he Kan di Bandung juga bisa Kataku Kamu di mana Tapi aku nyesel Kemarin gak ikut ke Jakarta Ya sudah Gak usah disesali Jawabku Kamu di mana Di planet bumi Ih Serius Di mana Di Dilan Bagai mikir Bentar Aku Mau nanya orang Aku tutup dulu ya Nanti kutelpon lagi Eh Haha Masa gak tahu Bentar Bentar Kata Dilan Bagai orang yang sibuk Jangan pergi dulu Dari situ Iya Klik Dia menutup teleponnya Aku tunggu Sambil senyum-senyum Sendiri Tak lama Telepon berdering lagi Dan langsung kuangkap Hei Sekarang aku tahu di mana Kata Dilan Aku ketawa Di mana Di Sekelimus Sekelimus Adalah Nama daerah Yang ada Di kawasan Bobat Kamu beneran Nanya Iya Jawab Dilan Serius Aku ketawa Sini Dilan Ada wati Ngapain dia Sama yang lain Pada Nengok aku Katanya Oh Kamu masih sakit Sudah mendingan Jawabku Sini Dilan Syukurlah Dilan Sini Iya Iya Katanya seperti Seseorang yang sedang sibuk Aku kesana ya Serius Serius enggak ya Bentar Aku nanya orang dulu Aku tutup dulu ya Teleponnya Gak usah eh Dilan ketawa Udah Pokoknya aku tunggu Kataku Iya Sini Iya Kesana sekarang Kata Dilan Wah Dilan mau datang Senangnya Habis nerima telepon dari Dilan Aku ke kamar Aku tak ingin bilang ke kawan-kawan Bahwa Dilan akan datang Biar kalau mereka lihat Aku ganti baju ya Karena memang ingin ganti baju Biar kalau mereka lihat Aku nampak segar ya Karena ingin cuci muka aja Setelah beres Aku kembali kesana Menemui kawan-kawan di ruang tamu Menunggu Dilan Entah bagaimana Rasanya Seitu kuungkapkan Pokoknya aku senang Tak lama kemudian Aku mendengar ada dialog Di luar rumahku Ada Di dalam Kata Didin Teman sekelasku Masuk aja Siapa dia Aku gak tau Kalau itu Dilan Pasti sudah akan langsung masuk Dan memang bukan Itu adalah ibu-ibu Yang sudah agak tua Saat itu Mungkin sudah 60 tahun Dia masuk dan bilang Mau ketemu dengan Nilea Ada apa Biasi Tanya Wati Wajahnya menunjukkan Rasa heran Eh Neng Wati Biasi Nyapa Wati Rupanya mereka saling kenal Iya mak Ada apa Tanyaku Disuruh kesini Jawab Biasi Dengan canggung Katanya Ada yang mau dipijit Pijit? Aku langsung heran Pijit siapa? Tanya Wati Siapa namanya? Biasi berusaha Mengingat nama Mila Apa? Iya Saya Milea Disuruh siapa Mak? Tanya Nandan Kawan-kawan di luar Sebagian pada masuk Yang ingin tau Ada apa gerangan Dilan Jawab Biasi Tadi nganterin kesini Disuruh Dilan Tanyaku Hampir tak percaya Iya Jawab Biasi Tuh Daseta Wae Peraen Ujar Wati Ya artinya Kan dia lagi Bikin malu aja Mana sih Dilannya? Tanya Wati Bagai kesah Katanya Dia ada perlu dulu Katanya sebentar Mau nyari jangkrik Nanti kesini lagi Katanya Jawab Biasi Aku ketawa Entah mengapa Aku ketawa Yaudah sini mak Kataku sambil Senyum-senyum sendiri Duduk sini mak Iya neng Jawab Biasi Tang Biar si emak duduk disini Kataku ke Tatang Tatang berdiri Repi juga Disini mak Kata Repi Dilannya beli jangkrik Tanyaku ke Biasi Yang sudah duduk Jangkrik itu Jengkrik ya? Tanyaku ke mereka Iya neng Katanya mau beli jangkrik Mendengar itu Kami semua ketawa Buat apa katanya? Tanyaku Gak tau Jawab Biasi Biasi masih diam Dalam duduknya Belum mijit Kok Dilan bisa ketemu Ma dimana? Tanyaku Ini ma Biasi Tetanggaku Suka mijit Kata Wati Tadi Dilan datang ke rumah Jelas Biasi Nenek kan suka mijit Ibunya Dilaneng Oh gitu Aku senyum Yaudah Sini ma Disini mijitnya Kataku Kan geseran Tani, Wati, dan Gali Berdiri Kemudian duduk Di lantai Di dekat Biasi Aduh Jilan selalu bisa Membuat aku Merasa begitu istimewa Di dalam banyak hal Dengan cara yang berbeda Dengan masih Tetap duduk Dan senyum-senyum Gak jelas Ku lonjurkan Satu kakiku Untuk dipijit Biasi Aku bilang ke Biasi Untuk jangan terlalu keras Asal pijit saja Aku Tidak pernah dipijit Sebelumnya Maksudku Aku mau dipijit Cuma sekedar Untuk menghargai Biasi Dan tidak Menyanyakan Bantuan Dilan Dilan masih Juga belum datang Entah kemana Dia mencari Jangkriknya Gara-gara Biasi Kawan-kawan Jadi ngobrol Soal Dilan Mereka cerita Tentang kiprah Dilan Yang belum pernah Kudengar sebelumnya Karena terjadi Sebelum aku Pindah ke Bandung Aku senang Mendengarnya Sangat senang Serius Bahkan Rasanya Aku siap Jika harus Membahasnya Sampai malam Sedangkan Nandan Kulihat Seperti tidak tertarik Untuk ikut Campur Membahasnya Dia asik Bicara dengan Gali Yang duduk Di lantai Kawan-kawanku Cerita Bahwa dulu Di sekolah Pernah heboh Oleh adanya Tulisan Sepanjang jalan Menuju ke sekolah Tulisannya Hamid Loves Dilan Ditulis Dengan Menggunakan Kapur tulis Hamid siapa Aku tanya Karena ingin jelas Hamid yang mana Hamid Hamid kepala sekolah Oh iya Tanya ku Kaget Karena merasa Gapercaya Haha Terus Apa kata guru Ku tanya lagi Ketau Kotanya dipanggil Pasurip Iya Nyasiatah Soranganlah Nunulisna Katawati Dia sendirilah Yang nulisnya Si Biasi Kulihat senyum-senyum Saja mendengar Obrolan Emah kenal Dilan Ku tanya dia Entah kenapa Aku nanya itu Padahal sudah tahu Mereka saling kenal Kenal Neng Jawab Biasi Kan Sukangan terinemah Kalau sudah Mijit ibunya Naik motor Tanya ku Kawan-kawan bersikap Seperti orang yang ingin Menyimak kisah Biasi Ketika dengan Dilan Ia neng naik motor Ke rumah Kata Biasi Emang pernah Dianterin Gak taunya Mampir dulu Ke warung Ngapain Tanya ku Dengan merasa heran Itu Diajak kopi Kan ada teman-teman Di Dilan disitu Jawab Biasi Emang ikut Kompi disitu Tanya ku Lagi sampai Lahan ketawa Iya Da si etama Haha Wati keburu ketawa Sebelum meneruskan Kalimatnya Ngapain aja Emang disitu Tanya Repi Yang sudah duduk lagi Bersama Tatang Rupanya Repi juga tertarik Mendengar ceritanya Duduk aja Tanya ku Itu disuruh Cerita pacaran Emang sama suami Emang waktu muda Jawab Biasi Haha Wati ketawa Aku dan yang lain Pada ketawa Kecuali Biasi Dia nampak serius Dan itu membuatnya Menjadi nampak Makin lucu Sedangkan Nandan Sedang asik Dengan dirinya sendiri Membaca Majalah Kartini Ngedengerin Ngedengerin sama Anak-anak yang disitu Tanya ku Dengan masih ada Sisa ketawa Iya Kapan itu Biasi Tanya Wati Si gelo Kapan ya Udah lama Jawab Biasi Aku ingin mereka Gak pada pulang Atau jangan pulang Sekalian Aku ingin mereka Terus disini Bersama aku Asal Bercerita Tentang Dilan Katanya Pernah dimarah Bu Juang ya Kata si Rani Bu Juang adalah Wali kelas 2 Pisika 1 Kenapa Tanyaku Katanya Waktu si Teguh Gak sekolah Rani cerita Si Dilan Bikin surat Buat guru Surat izin gitu Kalau gak salah Isi suratnya Hari ini Teguh Tidak bisa masuk sekolah Karena lupa Seteguh itu Anaknya Bu Juang Hah Iya gitu Tanya Repi Seperti tak percaya Iya kan Bu Juangnya marah Kayak cari perhatian gitu Tiba-tiba Nandan ikut bicara Bukan cari perhatian Diamah emang gitu Di rumah juga gitu Kata Wati Gitu gimana Tanya aku Kakeknya kan Kakek aku juga Masa Coba Tangan kakeknya Digambarin jam tangan Haha Sengah ketawa Juga biasih Nandan tidak Pakai sepidol Lanjut Wati Si kakeknya lagi Mau aja Haha Kayak anak kecil Tanya aku Iya Sesopan pisan Kata Wati Gak sopan banget Jadi pada ngomongin Si Dilan gini Kata Nandan Biarin ih Kataku dengan nada Sedikit agak kesel Kepadanya Rame Lusa loh Kata Nandan Ini mau ke sekolah lagi Atau pada mau Langsung pulang Kata Nandan Aku mah Langsung pulang aja Kayaknya Kata Repi Aku juga Katawati Hayu atuh Nandan berbicara Ya cerita Dilannya jadi Selesai Bersamaan dengan itu Di luar Terdengar suara motor Yang masuk ke halaman rumahku Ya betul Itu Dilan Datang menembus Gerimis Aku langsung Deg-degan Dia menyapa Orang-orang yang ada Di luar Dan langsung Masuk ke dalam Rame gini Katanya Semua orang Diam Dengan mulut Yang senyum Ditahan Mereka Senyum Pasti berkaitan Dengan Dilan Yang sudah Nyuruh Biasi Datang ke rumahku Dan oleh semua Cerita tentang Dinya yang tadi Kami obrolkan Kuturunkan Kakiku Yang sedang Dibijit Biasi Tuh Dilan Kata Biasi Buka Sepatunya Katawati Seperti Menghardik Oh Gak apa-apa Pakai aja Kataku Biar Kata Dilan Sambil Membuka Sepatunya Habis itu Kemudian Dia masuk Terima kasih Udah ngirim Biasi Kataku Sambil Senyum Ke dia Sama-sama Jawabnya Gimana Udah Mendingan Tanya Dilan Sambil Masih Berdedih Karena Tidak ada Kursi kosong Iya Jawabku Aku Ambilin Kursi ya Gak usah Jawab Dilan Udah Pingitnya Nek Tanya Dilan Ke Biasi Dilan Manggil Biasi Dengan Nenyebut Nenek Udah Jawab Biasi Baru Sebentar Kamu Teh Apa sih Nyuruh-nyuruh Biasi Datang Kesini Tanya Wati Teh Itu Ini ya Kalau Aku yang Bijit Pasti Gak Boleh Bukan Uhrim Jawab Dilan Sambil Senyum Bi Minta Kursi Aku Teriak Ke Si Bibi Gak Usah Udah Gak Papa Kami Sudah Pada Mau pulang Lan Kata Nandan Sambil Mulai Berdiri Dari Duduknya Wati Rani Dan Galih Juga Berdiri Eh Kenapa Tanya Dilan Udah Dari Dari Tadi Jawab Datang Yang Sudah Berdiri Juga Dari Duduknya Ya Udah Kalau Gitu Aku Mau Nemenin Dia Dulu Kata Dilan Pada Naik Apa Angkot Jawab Datang Hayu Atu Kata Nandan Mari Kalau Gitu Kami Pulang Dulu Ya Kata Rani Sambil Berdiri Lan Pulang Dulu Ya Iya Ran Jawab Dilan Makasih Semuanya Sudah Pada Nengok Kataku Sambil Mulai Berdiri Kulihat Nandan Seperti Orang Murung Atau Apalah Istilahnya Kalau Aku Bula Seujon Nandan Mungkin Cemburu Sebab Dia Tahu Nanti Hanya Ada Aku Dilan Dan Asih Ketika Semua Orang Pada Pergi Dia Sangka Kalau Mereka Pada Pergi Dilan Juga Akan Sama Ikut Pergi Nyatanya Tidak Wati Mendekat Kedilan Dan Bicara Pelang Duit Artinya Lan Minta Duit Buat Apa Tanya Dilan Ongkos Hehe Kulihat Dilan Ngasih Setelah Dia Merogok Uang Disaku Celananya Makasih Kata Wati Kedilan Untuk Setahun Kata Dilan Kewati We Jawabati Setelah Itu Wati Yang Lainnya Pada Pergi Masih Gerimis Padahal Kataku Berdiri Di Samping Dilan Gap Apa Kecil Jawab Refi Aku Bermaksud Mau Nganter Mereka Tapi Tangan Dilan Bergerak Menghalangi Gak Usah Katanya Gerimis Gak Papa Mau Bikin Aku Seneng Tanya Dilan Sambil Senyum Suaranya Pelan Sekali Sambil Mandangku Apa Tanyaku Dengan Suara Yang Pelan Udah Duduk Aja Iya Kataku Sambil Bergerak Mundur Untuk Duduk Entah Apakah Dialogku Dengan Dilan Kedengar Oleh Mereka Atau Tidak Aku Tidak Tau Aku Kembali Duduk Di sofa Dan Melihat Kawan-kawanku Pada Sibuk Maka Sepatu Makasih Makasih Ya Kataku Pada Mereka Dengan Sedikit Berseru Iya Cepet Sembuh Ya Makasih Jawabku Assalamualaikum Alaikum Salam Mereka Pada Pergi Diantar Dilan Sampai Sejauh Pintu Pagar Gerimisnya Tidak Besar Cuman Berupa Seperti Arsiran Kecil Aku Bisa Melihatnya Dari Sini Dari Dalam Ruang Tamu Aku Juga Bisa Lihat Dilan Yang Sedang Hal Apa Yang Pasti Kulihat Wati Memonyongkan Mulutnya Kedilan Sebelum Dia Bergerak Pergi Dan Dilan Ketawa Bi Kupanggil Si Bibi Iya Si Bibi Datang Minta Handuk Handuk Iya Handuk Lihat Si Bibi Ngasih Handuk Sambil Bawa Payung Dia Bilang Mau Ke Warung Ada Yang Harus Dibeli Kemudian Dilan Masuk Ini Aku Kasihin Handuk Dia Ngambil Dan Diselendangkan Di Lehernya Ih Kayak Supir Truk Aku Senyum Nek Cerita Tentang Kejalaikan Dilan Dilan Kataku Ke Biasi Tanpa Memedang Dilan Yang Sudah Duduk Di Sopak Yang Lai Di Dekatku Aku Juga Jadi Manggil Nenek Nggak Boleh Ngejalaikin Orang Kata Biasi He Nenek Teladan Kata Dilan Yang Bagusnya Aja Kalau Gitu Kataku Senyum Yang Itu Nek Yang Waktu Nenek Mejit Si Bunda Terus Kuganti Yang Mejit Jadi Aku Bunda Gak Tau Telungkup Si Kata Dilan Sambil Melepas Sanduk Dan Melipatnya Untuk Lalu Dia Simpan Di Meja Biasi Ketawa Lagi Yang Bagusnya Apa Tanya Dilan Kepada Didenya Sendiri Ini Nek Yang Nenek Masuk Sumur Terus Aku Tolong Lanjut Dilan Kapan Biasi Nanya Dengan Wajah Serius Sehingga Membuat Kerutan Dikeninya Bagai Sedang Mengingat Apakah Hal itu Benar Terjadi Atau Tidak Aku Ketawa Sambil Kulirik Dilan Ini Apaan Kisah Heroik Maksudnya Nenek Pingsan Jadi Aja Gak Tau Kata Dilan Kupandang Mata Dilan Yang Serius Memandang Biasi Mereka Betul Betul Ngobrol Seperti Sedang Membahas Hal-hal Penting Yang Sangat Serius Gak Pernah Masuk Sumur Nenek Kata Biasi Aku Ketawa Terutama Melihat Buka Biasi Yang Nampak Moros Ketika Mengatakannya Usia Nenek Ini Sebenarnya Masih 26 Tahun Kata Dilan Kepadaku 65 Timpal Biasi Haha Aku Ketawa Kelihatannya Aja 65 Kata Dilan Enggak Nenek 65 Sergah Biasi 26 Nenek Kata Dilan Bagai Maksa Haha Jadi Depat Gini Kataku Sambil Lebih Mendekat Ke Biasi Bentar Lihat Biar Soal Ini Aku Urus Kata Dilan Serius Urus Apaan Tanyaku Seperti Menjerit Dan Senyum Masalah Usia Ini Jawab Dilan Haha Aku Sih Percaya Sama Nenek Ya Nek Kataku Sambil Kucondongkan Badanku Untuk Memeluk Bahul Biasi Dan Lalu Memandang Dilan Ia Jawab Dilan Sambil Sambil Mencondongkan Badannya Ke Arahku Seolah Olah Itu Sengaja Ia Lakukan Untuk Bisa Bebasku Peluk Seolah Olah Dengan Itu Dia Sedang Sengaja Megabungkan Didinya Dengan Aku Untuk Membuat Kekuatan Melawan Dilan Aku Senyum Memandang Dilan Wajahnya Seperti Orang Yang Sedang Mikir Mencari Apa Yang Ia Ingin Katakan Nenek Kenapa Coba Nenek Suka Pada Pak Andar Dilan Nanya Kupandang Biasi Karena Ingin Tahu Apa Yang Akan Ia Katakan Pak Andar Mana Biasi Balik Nanya Kulihat Ada Kerenyitan Di Dahinya Pak Andar Itu Suaminya Bu Irma Kata Dilan Enggak Nenek Mah Jawab Biasi Berarti Gosip Dih Kata Dilan Haha Aku Ketawa Tiba-tiba Aku Dengar Telepon Berdering Aku Kesana Untuk Mengangkat Itu Dan Itu Adalah Dari Benny Benny Bilang Dia Sudah Ada Di Bandung Mau Ke Rumah Aku Asli Kaget Aku Merasa Tidak Siap Untuk Menghadapi Situasi Macam Itu Katanya Penting Mau Ngebahas Soal Hubungan Dia Dengan Ku Tadinya Mau Kularang Dengan Alasan Yang Bisa Kucari Tapi Aku Merasa Tidak Perlu Berdebat Ditelepon Aku Khawatir Nanti Dilan Akan Dengar Gak Enak Jadinya Aku Bilang Ke Benny Ya Silahkan Masalah Kedua Adalah Aku Gak Mau Pas Nanti Benny Datang Dia Mendapati Ada Dilan Di Rumah Dan Aku Juga Gak Mau Pas Nanti Benny Datang Dilan Jadi Menasa Gak Enak Walaupun Aku Yakin Dia Akan Tenang Tenang Saja Tetapi Aku Takut Setelah Itu Dia Akan Menjauh Dariku Aku Bingung Demi Tuhan Aku Bingung Tidak Tau Harus Gimana Itu Adalah Hari Yang Paling Buruk Dan Aku Merasa Tidak Siap Untuk Menghadapinya Aku Tidak Bisa Berbuat Banyak Satu Satunya Jalan Aku Harus Membuat Jalan Pergi Meskipun Aku Sangat Suka Ada Jalan Di Rumahku Apalagi Sedang Seru-serunya Tapi Ini Bukan Waktu Yang Tepat Aku Berpikir Dengan Keras Bagaimana Caranya Bisa Membuat Jalan Jalan Pergi Tanpa Dirinya Merasa Terusir Aku Mencari Alasan Kugilan Kedilan Bahwa Aku Harus Tidur Karena Merasa Sangat Tati Dan Sakit Kepala Tapi Kalau Dilan Mau Disini Silahkan Aja Kukatakan Hal Itu Hanya Agar Dilan Tidak Merasa Terusir Meskipun Sebenarnya Aku Berharap Dia Pergi Demi Kebaikan Bersama Saat Itu Aku Merasa Aku Sudah Membuat Pilihan Yang Tepat Iya Kamu Harus Tidur Jawab Dilan Biar Kami Pulang Saja Aku Sedih Mendengar Kalimatnya Aku Jadi Tambah Merasa Gak Enak Dan Aku Muak Dengan Fakta Bahwa Aku Akan Masih Bertemu Dengan Manny Maaf Dilan Demi Tuhan Aku Sang Senang Ada Kamu Akal Sudah Lama Aku Rindukan Hari Yang Akan Datang Aku Pandang Matanya Kamu Pergi Sekarang Dilan Tanyaku Dengan Senyum Kecil Yang Kucoba Untuk Meningankan Suasana Hatiku Iya Kamu Tidur Istirahat Biar Lepas Sembuh Mincah Kembali Iya Berat Sekali Saat Kubilang Iya Karena Aku Tahu Sebenarnya Aku Bukan Mau Istirahat Melainkan Mau Bertemu Dengan Orang Yang Akan Membuat Kepalaku Jadi Sakit Keduanya Berdiri Aku Juga Ikut Berdiri Nenek Yang Buah Motor Dilan Nanya Ke Biasi Sambil Menyodorkan Gunci Motor Gak Bisa Jawab Biasi Ya Yaudah Nenek Nenek Yang Dorong Kata Dilan Mau Kuk Kitu Pura-pura Mogok Aja Nek Pura-pura Biar Apa Tanya Biasi Biar Nenek Capek Aku Ingin Ketawa Sangat Ingin Ketawa Saat Kulihat Moka Biasi Yang Polos Ketika Berdialog Dengan Dilan Tapi Yang Keluar Cuma He Karena Karena Kenghalang oleh Pikiran Kalut Soal Benny Yang Mau Datang Ke Rumah Ku Benny Kenapa Kau Datang Si Aku Kesel Grimmy Sudah Redak Dilan Pamit Pergi Bersama Nenek Aku Salaman Dengan Mencium Tangan Biasi Dan Juga Mencium Tangan Dilan Entah Mengapa Hal Itu Kulakukan Mungkin Perasaan Bersalahku Kedilan Telah Mendorong Aku Untuk Melakukannya He Nek Lihat Lian Nyium Tangan Kata Dilan Setelah Kucium Tangannya Aku Senyum Kayak Kesuami Aja Jawab Biasi He He Aku Ketawa Dan Di Dalam Hatiku Berkata Dilan Kapan Ada Waktu Aku Ingin Berdua Dengan Membicarakan Hubungan Dengan Deni Dan Dalam Hatiku Berkata Dilan Kapan Ada Waktu Aku Ingin Bertemu Denganmu Membicarakan Hubunganku Dengan Benny Aku Yakin Kamu Sekarang Sudah Tahu Itu Makannya Dilan Kapan Ada Waktu Aku Ingin Menjelaskan Semuanya Dilan Sudah Di Atas Otor Bersama Biasi Aku Berdiri Di Samping Mereka Dilan Menyuruh Biasi Untuk Memeluk Tubuhnya Asalnya Dia Nolak Tapi Dilan Maksa Akhirnya Dengan Terpaksa Dia Mau Sekarang Nenek Nenek Dulu Katanya Kepadaku Nanti Kamu Maksud Dilan Itu Sekarang Biasi Dulu Ya Naik Motor Dengannya Selanjutnya Nanti Aku He 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 Itu Ramalan Tanyaku Kulihat Biasi Diam Diam Melepas Tangannya Dari Pelukan Dilan Itu Tawaran Jawab Dilan Sambil Meraih Lagi Tangannya Biasi Memaksa Untuk Kembali Memeluknya Aku Senyum Insyaallah Jawabku Malam ini Kalau mau Tidur Jangan Ingat Aku Ya Katanya Kenapa Tapi Kalau mau Silahkan Mau Jawabku Riyang Ski Maluk Aku Ketawa Dilan Juga Biasi Tidak Mungkin Karena Tidak Mengerti Tak Lama Dari Itu Mereka Pergi Meninggalkanku Yang Dipenuhi Pikiran Sudah Menyakiti Mereka Tanpa Mereka Sadari Aku Merasa Bersalah Oleh Situasi Dimana Seolah Aku Sudah Mengusir Mereka Hati Hati Dilan Biasi Terima Kasih Tadi Rame Doakan Persoalanku Dengan Benny Bisa Kutangani Dengan Baik Sampai Aku Betul Betul Bisa Bebas Dari Dia Segitu Dulu Cerita Untuk Edisi Hari Ini Sekedar Informasi Biasi Meninggal Dunia Pada Tahun 1998 Dikebumikan Di Daerah Ranca Lili Bandung Aku Tidak Bisa Datang Melayatnya Karena Baru Tau Kabarnya Dua Bulan Setelah Biasi Wafat Ya Allah Tuhanku Terima Amali Baiknya Dia Sangat Menyenangkan Tau 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 Terima kasih.